Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya apa kabar Semoga kalian masih dalam kondisi yang sehat ya Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi Di mata kuliah matematika pasar modal Ini adalah pertemuan kelima Dimana di 4 pertemuan kemarin materinya masih teori teman-teman Jadi kalian bisa baca sendiri ya Dan pahami materi yang sudah saya share ke kalian Di pertemuan kali ini kita akan membahas topik mengenai risk dan return Atau resiko dan imbal hasil ketika kita melakukan kegiatan investasi Nah kira-kira materinya seperti apa Kita langsung masuk ke slide berikutnya Sebelum kita membahas mengenai bagaimana cara mendapatkan besarnya imbal hasil dan resiko Ketika kita berinvestasi Ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui Yang pertama adalah tujuan investor dalam berinvestasi itu kan memaksimalkan return Atau imbal hasil yang diperoleh Tetapi juga harus diperhatikan Kalau investor tersebut tidak melupakan Faktor resiko investasi yang mungkin dihadapi Jadi selain memperhatikan jumlah return yang akan diperoleh Seorang investor juga tidak boleh melupakan resiko-resiko yang kemungkinan dihadapi ketika berinvestasi Nah selanjutnya return itu kan merupakan salah satu faktor yang memotivasi seorang investor dalam berinvestasi Return juga merupakan suatu bentuk imbalan Atas keberanian seorang investor dalam menanggung resiko dari kegiatan investasi yang dilakukannya Nah selanjutnya yang perlu kalian ketahui ada dua sumber pendapatan dalam berinvestasi Yang pertama adalah yield Yield itu merupakan komponen return yang berkaitan dengan jalannya kinerja organisasi Bukan didasarkan pada perubahan nilai saham atau obligasi Nah nilai yield ini nantinya akan diperoleh secara periodik dari suatu investasi yang dilakukan Nah untuk bunga, besarnya bunga yang diperoleh seorang investor dalam suatu obligasi itu diistilahkan dengan kupon Jadi yield yang merupakan besarnya bunga yang diterima oleh investor ketika dia berinvestasi obligasi itu namanya kupon Jadi istilahnya adalah kupon Nah selanjutnya kalau dalam investasi saham yield itu diistilahkan dengan dividen Nah ini jadi sebenarnya yield dalam investasi sebenarnya sama Yakni besarnya keuntungan atau bunga yang diperoleh seorang investor ketika dia berinvestasi Kalau di obligasi namanya kupon, kalau di saham namanya dividen gitu ya Nah yang kedua sumber yang kedua adalah capital gain atau loss Capital gain atau loss itu merupakan hasil yang diperoleh dikarenakan terdapat kenaikan atau penurunan harga suatu surat berharga Baik itu obligasi maupun saham Di mana capital gain atau loss ini memberikan keuntungan atau kerugian bagi investor Dia akan memberikan keuntungan ketika ada kenaikan, kenaikan nilai dari suatu saham atau obligasi Tetapi kalau misalkan ada penurunan nilai dari saham atau obligasi Maka akan menyebabkan kerugian bagi investor Nah selanjutnya capital gain atau loss ini juga berkaitan dengan perubahan harga sekuritas Itu dua sumber pendapatan dalam berinvestasi Yang selanjutnya yang perlu kalian ketahui bahwa nilai yield itu yang paling kecil atau yang paling rendah itu nilainya adalah 0 Sedangkan untuk capital gain atau loss itu nilainya negatif Karena berhubungan dengan kenaikan atau penurunan suatu nilai saham atau obligasi Nah selanjutnya Kalau misalkan kalian ingin menghitung besarnya total return atau total imbal hasil yang diperoleh ketika kalian berinvestasi Itu bisa dengan melakukan penjumlahan atau penambahan antara yield dan capital gain atau capital loss Jadi dua komponen ini kalian jumlahkan untuk mendapatkan total return atau total imbal hasil yang bisa kalian dapatkan ketika kalian berinvestasi Nah selanjutnya total return atau return total itu dapat berupa return real yang sudah diterima Ataupun baru ekspektasi return yang akan diterima investor pada saat melakukan investasi Jadi ada dua jenis return yang kita pelajari di sini Yang pertama adalah return real atau real return Ya ini merupakan return yang telah terjadi Yang dihitung berdasarkan data historis Nah return realisasi itu penting digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja perusahaan Di mana return real ini juga digunakan sebagai dasar penentuan return ekspektasi dan resiko di masa yang akan datang Jadi return real itu yang sudah didapatkan oleh seorang investor ketika dia berinvestasi Nah selanjutnya ada pula return ekspektasi atau diistilahkan dengan expected return Di mana expected return itu merupakan return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa yang akan datang Nah return ekspektasi itu bersifat perkiraannya Jadi belum terjadi dan belum pernah diperoleh oleh seorang investor Itu jenis dari return atau imbal hasil yang akan diperoleh oleh investor ketika melakukan kegiatan investasi Nah di sini kalian bisa lihat ada hubungan antara resiko dan return investasi Di mana ada pernyataan yang menyatakan bahwa semakin besar tingkat return yang diperoleh Semakin besar pula tingkat resiko yang menyertainya Jadi sebanding ya sebanding kalau returnnya besar otomatis resikonya juga besar Resiko yang dihadapinya juga besar Nah di sini bisa kalian lihat di gambar Ini ada tingkatan dari resiko yang terendah sampai yang tertinggi Dengan berbagai aset investasi yang ada di pasar modal Kalau kalian perhatikan di sini untuk aset obligasi pemerintah Di mana biasanya itu tingkat dengan bebas resiko Ini resikonya rendah sekali Nanti naik resiko moderat ada bentuknya adalah obligasi perusahaan Kemudian saham itu termasuk di resiko rata-rata atau bisa di atas rata-rata ya Ada opsi put dan call Ini juga resikonya cukup tinggi Nah kalau yang paling tinggi itu adalah kontrak future dan ekuitas internasional Ini adalah beberapa resiko hubungan resiko dan return dari aset investasi Jadi perhatikan betul-betul Jadi kalau misalkan teman-teman ingin berinvestasi Tabel ini juga perlu diperhatikan Jadi kira-kira yang suka resiko Bisa memilih saham gitu sebagai aset untuk berinvestasi Tetapi juga nantinya akan berpengaruh ke imbal hasil atau return yang diperoleh Kalau resikonya besar otomatis return atau imbal hasil yang diperoleh juga besar Nah selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang estimasi return atau return real Nah disini nilai dari return aktual atau return real itu dapat dihitung dengan menjumlahkan yield dan capital gain Nah ini yang sudah kita bahas di materi sebelumnya ya Nilai yield untuk suatu saham dapat diperoleh dari besaran dividen yang diberikan perusahaan kepada para pemegang saham Sedangkan capital gain loss itu dapat diperoleh dari return saham yang diperoleh investor pada saat melakukan transaksi jual beli saham Nah disini capital gain loss suatu investasi dalam pasar modal itu dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut Ini persamaan yang pertama ya teman-teman ya Nah kalau kalian perhatikan disini ternyata return dari sekuritas ke I atau return dari saham ke I Misalkan investasinya saham ya itu bisa diperoleh dari harga saham di waktu ke T dikurangi harga saham di waktu ke T-1 Dibagi dengan harga saham di waktu ke T-1 Jadi ini ya jadi cara menghitung imbal hasil dari suatu saham ke I Jadi sahamnya cuma satu itu bisa diperoleh dari harga saham di waktu sekarang Dikurangi harga saham di waktu sebelumnya dibagi dengan di waktu harga saham di waktu sebelumnya Itu ya itu untuk menghitung nilai dari imbal hasil real atau realist return gitu Nah selanjutnya perhitungan return itu ada dua cara Yang pertama adalah arithmetic mean dan yang kedua adalah geometric mean Nah kalau di arithmetic mean itu perhitungan return dapat dicari dengan menggunakan persamaan yang kedua ini Ya ini rata-rata dari penjumlahan nilai return dibagi dengan jumlah totalnya Jadi total returnnya berapa Jadi kalau misalkan kita memiliki saham 5 gitu Itu kan masing-masing memiliki return yang berbeda ya Nah ini nanti tinggal dijumlahkan nilai returnnya baru dibagi dengan jumlah sahamnya gitu Ini untuk yang arithmetic mean Kemudian untuk yang geometric mean ini bisa dicari dengan persamaan yang ketiga ini Jadi dijumlahkan ya Nah kalau kalian perhatikan nantinya nilai return yang akan dihasilkan dari dua metode ini Ini akan menghasilkan nilai return yang lebih kecil dengan menggunakan geometric mean Jadi nilai return yang dihasilkan dengan menggunakan geometric mean itu nilainya lebih kecil daripada menggunakan arithmetic mean Kenapa? Karena dengan metode geometric mean itu kita menggunakan metode yang compounding atau melipat gandakan gitu ya Jadi geometric mean itu lebih ke melipat gandakan nilai returnnya Makanya nilai return dari metode geometric mean itu akan lebih kecil daripada arithmetic mean Nah disini ada catatan dimana arithmetic mean itu umumnya itu digunakan untuk perhitungan nilai rata-rata aliran return yang tidak bersifat kumulatif Sedangkan untuk yang geometric mean itu dibakai untuk menghitung tingkat perubahan aliran return pada periode yang bersifat serial dan kumulatif Jadi sifatnya pun berbeda ya teman-teman ya Misalkan kalau menggunakan geometric mean itu untuk enam tahun berturut-turut pada aliran return periode tertentu Nah ini yang kumulatif Ini perbedaan antara arithmetic mean dan geometric mean dalam menghitung nilai return Nah selanjutnya kalau tadi kita membahas tentang bagaimana cara mendapatkan nilai dari return real atau return aktual Nah untuk materi selanjutnya adalah bagaimana cara kita mendapatkan estimasi dari expected return atau return yang diharapkan Atau return ekspektasi istilahnya banyak ya Dan resiko dari sekuritas tunggal Jadi sekuritasnya cuma satu contohnya misalkan saham cuma satu gitu ya Jadi individual Nah disini sudah ada keterangannya bahwa return ekspektasi itu merupakan return yang diharapkan dan sangat mungkin berlainan dengan return aktual yang nantinya akan diterima si investor Dimana return ekspektasi itu bisa dihitung dengan mengalihkan masing-masing hasil masa depan Ini adalah hasil masa depan teman-teman Ini Dengan probabilitasnya Probabilitas kejadiannya dan menjumlahkan semua produk perkaliannya Nah ini bisa dilihat di persamaan yang keempat Jadi expected return atau return yang diharapkan atau imbal hasil yang diharapkan Itu bisa diperoleh dengan menjumlahkan Ini menjumlahkan hasil perkalian antara probabilitas hasil masa depan dengan hasil sekuritas di masa depan Ke I untuk sekuritas ke I di masa ke C Ini ya Ini untuk mencari nilai dari expected return Nah selanjutnya bagaimana cara menghitung atau mencari besar resiko dari sekuritas tunggal Nah ini perlu diperhatikan bahwa perhitungan nilai resiko total yang dikaitkan dengan return yang diharapkan Itu kita bisa menggunakan nilai variansi atau standar deviasi dari return yang bersangkutan Ini Jadi kalau misalkan kita ingin melihat resiko Besarnya resiko dari suatu sekuritas atau saham yang kita miliki Kita bisa menghitung varian atau standar deviasinya Di mana pengukuran standar atau standar deviasi return itu merupakan pengukuran yang digunakan untuk menghitung resiko Yang berhubungan dengan return ekspektasi Nah disini varian maupun deviasi standar itu menunjukkan seberapa besar penyebaran variable random diantara rata-ratanya Di mana semakin besar penyebarannya maka semakin besar varian atau standar deviasi dari investasi tersebut Nah bagaimana cara menghitung varian ini bisa kalian lihat di persamaan yang kelima ini Nah kalau kalian perhatikan varian atau berarti ini akan kuadrat dari standar deviasi ya Standar deviasi itu merupakan penjumlahan dari perkalian antara probabilitas Ini adalah probabilitas nilai return di masa yang akan datang Dikalikan dengan nilai return untuk saham ke-i di masa ke-c dikurangi dengan expected return atau return yang diharapkan Ini untuk mencari variannya Nah selanjutnya Selain menggunakan rumus yang ke-5 ini kita juga bisa menggunakan rumus yang ke-6 ini Nah rumus yang ke-6 ini merupakan rumus untuk mencari koefisien variasi Di mana koefisien variasi ini juga digunakan untuk mengukur resiko secara relatif yang menunjukkan resiko per unit return yang diharapkan Jadi koefisien variasi itu merupakan nilai ukur yang relatif dari resiko per unit return yang diharapkan Di mana koefisien variasi itu bisa diperoleh dengan membagi return atau standar deviasi saham ke-i dibagi dengan return ekspektasinya Jadi selain menggunakan variansi juga bisa menggunakan koefisien variasi untuk melihat seberapa besar resiko dari return yang diharapkan dari hasil investasi kita Nah selanjutnya disini ada catatan bahwa koefisien variasi itu dapat memberikan informasi kepada investor Untuk membandingkan beberapa alternatif saham yang ada Jadi kalau misalkan ada beberapa saham yang dimiliki Maka kita bisa menentukan dan memilih saham kira-kira saham mana yang memberikan kemungkinan return yang paling optimal Sesuai dengan besaran resiko yang terdapat dalam investasi tersebut Jadi yang sesuai yang diinginkan ya biasanya kan investor menginginkan investasi saham dengan timbal hasil atau dengan return yang tinggi Tapi resikonya yang sedikit atau yang minimum gitu Nah selanjutnya informasi berkenaan dengan koefisien variasi itu dapat bermanfaat bagi investor Untuk memberikan gambaran tentang resiko relatif terhadap return saham Jadi kita sudah mempelajari bagaimana cara menghitung expected return Dan menghitung resiko total dari suatu saham atau suatu sekuritas atau investasi Dengan menghitung nilai investasi maupun koefisien variasinya Nah selanjutnya Ini ada contoh yang pertama Kalian perhatikan disini ada tiga sekuritas Yang pertama adalah sekuritas A, B, dan C Ini dimana masing-masing sekuritasnya ini untuk 4 kondisi ekonomi Ada sangat makmur, makmur, normal, dan resesi Ini ada probabilitasnya Nah untuk masing-masing saham atau masing-masing sekuritas ini memiliki returnnya Atau rate of returnnya atau imbal hasilnya Ini ya untuk saham yang A itu dengan 4 kondisi berbeda 4 kondisi ekonomi berbeda ternyata imbal hasilnya sama Sebesar 0,12 Sedangkan untuk sekuritas B Ini untuk 4 kondisi ekonomi berbeda juga memiliki return Rate of returnnya juga berbeda Kemudian untuk yang sekuritas C juga sama ya Kayak di B ini untuk 4 kondisi ekonomi berbeda juga memiliki rate of return yang berbeda juga Nah yang ditanyakan adalah Berapa nilai dari expected return dan resiko untuk investasi sekuritas A, B, dan C Nah kalau misalkan kita akan menghitung expected return Ini kan bisa dicari atau digunakan rumus yang keempat ini ya Kita menggunakan rumus yang keempat untuk mencari expected return dari masing-masing sekuritas A, B, dan C Sedangkan untuk mencari resiko itu kita bisa menentukan atau menghitung besarnya ini Varian C dari masing-masing sekuritas Nah kita langsung masuk ke penyelesaiannya Nah ini kita untuk menyelesaikan yang A Dimana kita disuruh menghitung expected return Kita menggunakan bersamaan yang keempat teman-teman Dimana kalau kita menghitung expected return Ini kan kita menjumlahkan perkalian antara probabilitas atau peluang nilai masa depan dari nilai return yang diharapkan Atau nilai return dari masa depannya Nah ini kan sudah ada semua nilainya ya Nah silahkan kalau kalian perhatikan Karena ada 4 kondisi maka I nya itu dari 1 sampai 4 teman-teman Ini ya 4 kondisi Sangat makmur, makmur, normal, dan resesi Nah kita menghitung nilai ekspektasi Return ekspektasi atau return dari sekuritas yang A dulu Ini tinggal dikalikan aja ya Ini adalah probabilitas yang pertama Sebesar 0,3 Dikalikan dengan nilai rate of returnnya Ini berarti 0,3 dikalikan ini ya Nanti ini dikalikan ini 0,2 dikalikan 0,12 Kemudian 0,15 dikalikan 0,12 juga Nanti tinggal dijumlahkan Ini untuk menghitung nilai expected return Atau return yang diharapkan Dari sekuritas A Selanjutnya untuk sekuritas B Sama ya Sekuritas B juga Mengalikan probabilitas Ini 0,3 dikalikan dengan nilai rate of return Dari sekuritas B Ini dikali Kemudian 0,35 dikalikan dengan 0,19 Kemudian 0,20 dikalikan dengan 0,10 Kemudian 0,15 dikalikan dengan 0,06 Nanti dijumlahkan totalnya Ternyata nilai ekspektasi Dari return sekuritas B itu 0,1615 Nah sama dengan yang A dan B Untuk sekuritas C juga sama Nilai expected returnnya Mengalikan probabilitas dengan besarnya return Atau rate of returnnya Untuk 4 kondisi ekonomi berbeda Ternyata diperoleh nilainya adalah 0,088 Jadi kalau kalian perhatikan disini Dari ketiga sekuritas disini ya A, B, dan C Yang memiliki return paling besar Itu adalah B disini Jadi kalau misalkan suruh memilih Berarti investor tersebut Mungkin akan memilih sekuritas B Untuk berinvestasi Nah tetapi perlu diperhatikan juga Bagaimana resikonya Jadi yang kedua adalah Kita menghitung tingkat resiko Untuk masing-masing sekuritas A, B, dan C Nah bagaimana cara menentukan tingkat resikonya Kita bisa menentukan atau menghitung Besarnya variansinya Dengan menggunakan rumus yang kelima Kita bisa menghitung Oh iya kita menghitungnya adalah Standar deviasinya Dimana standar deviasi itu kan Akar ya Ini ya Standar deviasi berarti kan akar Dari variansinya Ini standar deviasi ke I Itu merupakan akar dari variansinya Ini 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 dengan rumus Yang kelima ini bisa ditentukan Untuk sekuritas A Ini tinggal dikalikan Berarti probabilitas Di kondisi pertama Sangat makmur Itu dikalikan dengan Besarnya sekuritas Besarnya return Return dari Masa depan ya Yang ada di tabel Berarti ini Yang ini Dikurangi dengan Expected returnnya Nah expected return kan Kita sudah menghitungnya ya 0,12 Untuk yang sekuritas A Nah ini tinggal Berarti tinggal dikalikan aja Ini dikuateratkan Kemudian ini probabilitas yang kedua Di kondisi yang kedua Dikalikan dengan ini Nilai dari Return Rate of return Masa depan Dikurangi dengan Yang diharapkan Dikuateratkan Kemudian Ini probabilitas Untuk kondisi yang ketiga Ini dikalikan dengan Nilai rate of returnnya Dikurangi dengan Expected return Ini untuk Kondisi yang keempat Nah ini Nanti kalian kalikan Kemudian jumlahkan Kemudian dipangkatkan Setengah Atau diakarkan Kenapa? Karena kita menghitungnya adalah Standar deviasinya Nah maka Untuk sekuritas A Ternyata standar deviasinya Standar deviasinya adalah 0 Ini ya Nah untuk yang B Dengan perhitungan yang sama Untuk menghitung nilai Standar deviasi Ya ini probabilitas Dikalikan dengan Rate of returnnya Dikurangi dengan Return Ekspektasinya Atau return yang diharapkan Ini kan untuk return yang diharapkan Dari sekuritas B Kan 0,1615 ya teman-teman Nah ini sampai di Kondisi ekonomi yang keempat Ini tinggal dikalikan Kemudian Dijumlahkan Kemudian setelah itu Dipangkatkan Setengah Atau diakarkan Ternyata standar deviasi Untuk resiko Dari sekuritas B Adalah 0,06 Nah untuk sekuritas C Sama Metodenya tinggal di Substitusi saja Atau masukkan nilai-nilai yang diketahui Maka ternyata Standar deviasi untuk sekuritas C Itu nilainya 0,09 Nah kalau dilihat dari Besarnya Standar deviasi Dari masing-masing sekuritas A, B, dan C Itu yang paling rendah adalah 0 Yakni sekuritas A Jadi itu bisa jadi pertimbangan Ya teman-teman Sebagai Pertimbangan Seorang investor itu Akan berinvestasi Di sekuritas mana Jadi melihat Imbal hasilnya Dan resiko Dari masing-masing sekuritas Yang dimiliki Nah disini ternyata Dari sekuritas A, B, dan C Kalau dilihat dari tingkat Imbal hasilnya Itu sekuritas B Yang paling memiliki tingkat Imbal hasil terbesar Tapi kalau dari Besarnya resiko Yakni dimana melihat Standar deviasinya Ternyata sekuritas A Mungkin Jadi pertimbangan Bagi investor Untuk memilih Sekuritas A ya Kalau kalian perhatikan Sekuritas A itu Nilai resikonya Atau standar deviasinya Itu 0 Jadi sekuritas A itu Bisa dianggap Bebas resiko Karena Standar deviasinya 0 Dengan Expected return Atau return yang Diharapkan Itu nilainya 0,12 Ini juga tidak Terlalu Sedikit ya Ini adalah Nilai Tertinggi kedua Setelah sekuritas B Jadi kemungkinan Investor bisa memilih Sekuritas A Untuk Berinvestasi Nah kalau sudah jelas Di contoh yang pertama Kita masuk ke Materi yang selanjutnya Materi yang selanjutnya Adalah Diversifikasi Dan resiko Portofolio Jadi Di sini teman-teman Kalau misalkan Seorang investor Memiliki Banyak saham Maka Investor tersebut Bisa Membentuk Suatu portofolio Dimana portofolio itu Merupakan Kumpulan Dari beberapa saham Kombinasi Beberapa saham Atau sekuritas Dalam suatu Investasi Nah Pembentukan portofolio Ini merupakan Mekanisme Dari Diversifikasi Jadi Diversifikasi Adalah Pengelompokan Saham-saham Atau sekuritas Dalam suatu Portofolio Kenapa Diversifikasi Itu penting Karena Diversifikasi Itu Digunakan Untuk Mengurangi Resiko Yang harus Ditanggung Investor Jadi Dengan Menambahkan Jumlah sekuritas Dalam suatu Portofolio Yakni Mekanisme Diversifikasi Ini Maka Diharapkan Ada manfaat Pengurangan Resiko Sampai Satu titik Dimana Manfaat Tersebut Mulai Berkurang Sebagai contoh Di pasar Modal Indonesia Di Bursa Efek Indonesia Menurut Tanda Lilin Itu Merekomendasikan Bahwa Jumlah saham Yang dapat Meminimalkan Resiko Portofolio Adalah Berkisar 15 saham Jadi Dalam satu Portofolio Itu Ada minimal 15 saham Untuk Meminimalisir Resiko Yang Ada Nah Disini Portofolio Saham Yang dilakukan Pada titik terendah Resiko Portofolio Itu Merupakan Portofolio Yang efisien Dalam Pengurangan Resiko Saham Dimana Pada titik Tersebut Portofolio Yang dilakukan Memberikan Resiko Yang paling rendah Dengan jumlah Sekuritas Tertentu Nah Dimana Efek Pengurangan Resiko Ini Bisa Dilihat Di Gambar Yang kedua Ini Jadi Ini Kalau Kalian Perhatikan Ini Semakin Ke kanan Jadi Semakin Banyak Jumlah Saham Maka Semakin Rendah Resiko Dari Investasinya Ini Ketika kita Memiliki Sedikit saham Di sini Ternyata Resikonya Besar Tetapi Ketika kita Memperbanyak Sahamnya Jumlah sahamnya Maka Kurva dari Besarnya Resiko Itu Semakin Melandai Semakin Kecil Di sini Sampai Di suatu Titik Ini adalah Titik Batasnya Dimana Resikonya Itu Tidak Terlalu Berpengaruh Ini Namanya Titik Terendah Resiko Dari Portofolionya Dimana Kalau Kita Menambah Jumlah Sahamnya Itu Tidak Berpengaruh Secara Signifikan Resikonya Jadi Seperti Yang Dinyatakan Oleh Tanda Lilin Jadi Kalau Di BEI Minimal Memiliki 15 Saham Untuk Mencapai Titik Terendah Resiko Portofolio Kalau Lebih Dari 20 Memang Tidak Terlalu Berpengaruh Secara Signifikan Resikonya Itu Semakin Kecil Atau Tidak Itu Tidak Berpengaruh Ini Pengurangan Resiko Portofolio Melalui Penambahan Dari Jumlah Saham Nah Selanjutnya Tujuan Dari Diversifikasi Itu Untuk Menurunkan Resiko Portofolio Yang Berarti Dalam Diversifikasi Tersebut Investor Perlu Membentuk Portofolio Sedemikian Rupa Sehingga Resiko Itu Dapat Diminimalkan Tanpa Mengurangi Return Yang Diharapkan Jadi Ketika Seorang Investor Itu Ingin Membentuk Suatu Portofolio Atau Dengan Mekanisme Diversifikasi Ini Atau Penggolongan Portofolio Atau Penggolongan Sekuritas Ini Ingin Mengecilkan Nilai Resiko Tetapi Juga Tidak Berpengaruh Terhadap Return Yang Diharapkan Atau Expected Return Dari Investasinya Dari Diversifikasi Ini Ada Dua Metode Untuk Meminimalkan Resiko Berinvestasi Yang Pertama Adalah Diversifikasi Random Di Model Ini Investor Secara Ajak Memilih Sekuritas Memilih Sekuritas Atau Saham Berbeda Dengan Harapan Return Itu Semakin Berkurang Atau Return Optimal Tetapi Resikonya Berkurang Tapi Secara Acak Pemilihan Dari Saham Yang Kedua Metode Yang Kedua Adalah Diversifikasi Markowitz Diversifikasi Markowitz Itu Diperkenalkan Oleh Harry Markowitz Tahun 1950 Dimana Di Metode Ini Berlandaskan Nasehat Yang Menyatakan Bahwa Don't Put Your Ex In One Basket Jadi Tidak Boleh Menaruh Semua Saham Dalam Satu Portofolio Dengan Dengan Pertimbangan Kalau Misalkan Kita Menaruh Saham Semua Dalam Satu Portofolio Maka Kalau Misalkan Kita Gagal Atau Misalkan Kita Rugi Maka Kita Akan Kehilangan Semuanya Kehilangan Semua Dana Investasi Jadi Dalam Diversifikasi Markovish Ini Kita Tidak Diperbolehkan Untuk Menaruh Semua Saham Atau Menaruh Semua Sekuritas Kita Dalam Suatu Portofolio Kita Disuruh Memilih Dan Menggolongkannya Untuk Meminimalisir Kegagalan Atau Gerugian Yang Terjadi Dalam Suatu Investasi Dimana Nantinya Kita Akan Kehilangan Semua Dana Investasinya Kita Selanjutnya Kalau Misalkan Kalian Sudah Paham Dengan Metode Diversifikasi Dan Apa Diversifikasi Dalam Pembentukan Portofolio Kita Masuk Ke Bagaimana Cara Menghitung Expected Return Dan Resiko Dari Suatu Portofolio Nah Kalau Yang Sebelumnya Kan Kita Menghitung Expected Return Dan Resiko Dari Sekuritas Tunggal Jadi Hanya Satu Saham Nah Disini Kita Akan Membahas Bagaimana Cara Menghitung Return Ekspektasi Dan Resiko Dari Suatu Portofolio Jadi Portofolio Itu Banyaknya Saham Expected Return Portofolio Atau Imbal Hasil Yang Diharapkan Dari Portofolio Itu Merupakan Rata-rata Tertimbang Dari Expected Return Atau Imbal Hasil Yang Diharapkan Dari Masing-masing Saham Yang Membentuk Portofolio Tersebut Jadi Kalau Misalkan Portofolio Itu Kumpulan Saham Maka Expected Return Dari Portofolio Tersebut Yang Merupakan Rata-rata Tertimbang Dari Expected Return Masing-masing Saham Yang Membentuk Portofolio Tersebut Nah Selanjutnya Persentase Nilai Portofolio Yang Diinvestasikan Dalam Setiap Aset-aset Individual Dalam Portofolio Itu Disebut Dengan Bobot Portofolio Jadi Nanti Persentase Nilai Dari Aset-aset Misalkan Ada Lima Saham Dalam Suatu Portofolio Kemudian Masing-masing Saham Itu Punya Persentase Sendiri Di Portofolio Tersebut Nah Maka Nilai Persentase Aset Tersebut Itu Diistilahkan Dengan Bobot Portofolio Yang Disimpulkan Dengan W Di Sini Nah Maka Expected Return Portofolio Atau Nilai Return Yang Diharapkan Dari Portofolio Itu Bisa Dicari Dengan Menggunakan Persamaan Yang Ketujuh Ini Ini Silahkan Kalian Perhatikan Dimana Expected Return Portofolio Itu Merupakan Penjumlahan Dari Bobot Atau Nilai Persentase Per Aset Di Portofolio Tersebut Aset Ki Di Portofolio Tersebut Dikalikan Dengan Return Ekspektasinya Return Ekspektasi Dari Sekuritas Yang Ki Ini Jadi Penjumlahan Dari Perkalian Antara Bobot Atau Persentase Nilai Aset Ki Di Portofolio Tersebut Dikalikan Dengan Nilai Return Ekspektasinya Ini Untuk Mencari Return Ekspektasi Dari Portofolio Atau Kumpulan Dari Sekuritas Sekuritas Atau Saham Nah Selanjutnya Bagaimana Cara Menghitung Resiko Portofolio Nah Resiko Portofolio Itu Dihitung Dari Kontribusi Resiko Saham Terhadap Resiko Portofolio Dimana Ukuran Kontribusi Dari Resiko Saham Individual Itu Disebut Dengan Kovarian Atau Kovarian Yang Merupakan Ukuran Yang Menunjukkan Derajat Hubungan Antara Dua Variable Disini Kovarian Itu Dapat Distandarisasikan Dengan Cara Membagi Angka Kovarian Dengan Perkalian Deviasi Standar Antara Dua Variable Yang Disebut Dengan Koefisien Korelasi Kita Sudah Familiar Dengan Istilah Koefisien Korelasi Kalau Misalkan Teman-teman Sudah Belajar Tentang Analisis Regresi Pasti Mengetahui Atau Tau Istilah Koefisien Korelasi Itu Apa Dimana Koefisien Korelasi Itu Berguna Untuk Membandingkan Keeratan Hubungan Antara Dua Variable Disini Nilai Koefisien Korelasi Itu Berkisar Antara Positif Satu Sampai Min Satu Jadi Min Satu Sampai Satu Ya Nah Kalau Misalkan Nilainya Min Satu Ataupun Positif Satu Itu Diistilahkan Dengan Korelasi Sempurna Baik Itu Yang Positif Sempurna Maupun Yang Negatif Sempurna Sedangkan Untuk Koefisien Korelasi Yang Bernilai Nol Itu Menunjukkan Tidak Adanya Hubungan Sama Sekali Antara Dua Variable Nah Selanjutnya Efektivitas Pengurangan Resiko Dari Diversifikasi Besarnya Itu Dipengaruhi Oleh Koefisien Korelasi Antar saham Penggabungan Dua saham Yang memiliki Korelasi Negatif Sempurna Akan Menghilangkan Resiko Jadi Kalau Misalkan Kita Memiliki Saham Kemudian Kita Hitung Koefisien Korelasinya Kalau Misalkan Ternyata Koefisien Korelasinya Itu Nilainya Negatif Kemudian Kita Gabungkan Sahamnya Maka Itu Akan Menghilangkan Resiko Atau Akan Menyebabkan Investasinya Itu Bebas Resiko Sedangkan Kalau Misalkan Kita Menggambungkan Dua saham Dimana Koefisien Korelasinya Itu Nilainya Positif Sempurna Maka Tidak Berpengaruh Apa-apa Terhadap Pengurangan Resiko Dari Portofolio Saham Tersebut Jadi Itu Cara Menggabungkan Atau Melakukan Pengurangan Resiko Dengan Diversifikasi Antar saham Dengan Menggabungkan Dua saham Atau Lebih Melihat Nilai Dari Koefisien Korelasinya Nah Selanjutnya Ada Tiga Hal Yang Perlu Dilakukan Dalam Menghitung Resiko Portofolio Yang Pertama Adalah Varian Dari Setiap Sekuritas Nah Yang Perlu Kalian Perhatikan Disini Varian Itu Kan Mewakili Besaran Resiko Yang Dimiliki Oleh Saham Dalam Suatu Portofolio Nah Semakin Besar Nilai Varian Sekuritas Anggota Portofolio Maka Semakin Besar Pula Resiko Dari Saham Tersebut Jadi Harus Diberhatikan Kalau Misalkan Varian Besar Maka Resikonya Otomatis Akan Besar Itu Yang Perlu Diberhatikan Apakah Perlu Mengambil Saham Tersebut Atau Sekuritas Tersebut Itu Melihat Dari Varian Yang Kedua Varian Antara Satu Sekuritas Dengan Sekuritas Yang Lain Jika Nah Kalau Kalian Perhatikan Itu kan Kalau Varian Itu kan Berguna Untuk Melihat Keeratan Hubungan Antara Dua Variable Nah Dalam Kasus Ini Berhatikan Keeratan Hubungan Antara Dua Sekuritas Atau Dua Saham Koefisien Korelasinya Minus Satu Itu kan Berarti Bahwa Pergerakan Reten Saham Itu Saling Berkebalikan Misalkan Saham A Dan Saham B Itu Nilai Koefisien Korelasinya Minus Satu Maka Jika Saham A Itu Harganya Naik 50 Poin Maka Saham B Itu Akan Turun 50 Poin Jadi Kalau Misalkan Koefisien Korelasinya Negatif Maka Hubungannya Itu Saling Berkebalikan Itu Jadi Hubungan Keeratan Dari Dua Sekuritas Atau Dua Saham Melalui Nilai Kovariansnya Nah Yang Ketiga Yang Perlu Diperhatikan Adalah Bobot Portofolio Untuk Masing-masing Sekuritas Kenapa Karena Bobot Portofolio Itu Merupakan Proporsi Atau Bagian Dari Total Investasi Yang Dilakukan Oleh Investor Dalam Portofolio Yang Mereka Bentuk Total Dari Bobot Portofolio Itu Kan 100% Nah Investor Itu Ingin Membentuk Portofolio Dari Dua Saham A Dan B Sebesar 100 Juta Dengan Proporsi Saham A Itu 30 Juta Sedangkan Untuk Saham B Itu Sisanya Maka Kita Bisa Menghitung Bobot Dari Masing-masing Sekuritas Pada Portofolio Dengan Cara Sebagai Berikut Nah Ini Jadi Kalau Misalkan Ingin Menghitung Bobot Dari Dua Saham Misalkan Di Contoh Ini Karena Saham A Itu Besarnya Adalah 30 Juta Ini Totalnya Adalah 100 Juta Sedangkan A Itu 30 Juta Maka Tinggal Diproporsikan Atau Dibagi Aja Ini 30 Juta Dari Saham A Dibagi Dengan Total Portofolionya Total Jumlah Saham Ini 100 Juta Dikalikan 100% Maka Ternyata Saham A Itu Punya Bobot 30% Sedangkan Saham B Itu Karena Sisanya Berarti 100 Juta Dikurangi 30 Juta Itu Nilainya 70 Juta Maka Untuk Menghitung Bobot Dari Saham B Itu Bisa Diperoleh Dari Ini Jumlahnya 70 Juta Dibagi 100 Juta Dikalikan Dengan 100% Nah Ini Adalah Bobot Dari Saham Yang B Ternyata Kalau Diperhatikan Bobot Dari Saham B Itu Lebih Besar Dari Saham A Banyak 70% Nah Maka Penentukan Resiko Portofolio Itu Bisa Dirumuskan Dengan Rumus Yang Ditabel Ini Untuk Menentukan Besarnya Resiko Dari Portofolio Dengan Menghitung Varian Ini Adalah Varian Dari Portofolio Ya Teman Teman Nah Ini Untuk Misalkan Portofolio Itu Dibentuk Dari Dua Sekuritas Maka Kalau Cuma Dua Sekuritas Maka Tinggal Dikalikan Antara Ini X Satu Ini adalah Besarnya Return Return Dari Sekuritas Pertama Dikalikan Dengan Variance Dari Sekuritas Pertama Ditambah Ditambahkan Dengan Ini Return Rate Of Return Dari Sekuritas Kedua Dikalikan Dengan Variance Atau Resiko Dari Sekuritas Kedua Ditambahkan Dengan Dua Kali Rate Of Return Sekuritas Pertama Dikalikan Dengan Rate Of Return Sekuritas Kedua Dikalikan Dengan Rho Rho Ini adalah Koefisien Korelasi Teman Teman Koefisien Korelasi Antara Sekuritas Pertama Dan Kedua Ini Dikalikan Dengan Standar Deviasi Dimana Standar Deviasi Itu Akan Merupakan Akar Dari Variansinya Ini Standar Deviasi Untuk Sekuritas Pertama Dikalikan Standar Deviasi Untuk Sekuritas Yang Kedua Ini Cara Mencari Variance Atau Resiko Dari Dua Sekuritas Dari Portofolio Yang Dibentuk Dari Dua Sekuritas Nah Kalau Misalkan Portofolio Tersebut Dibentuk Dari N Sekuritas Cara Nyarinya Seperti Ini Tinggal Dijumlahkan Perkalian Antara Rate Of Return Dari Sekuritas I Dikalikan Dengan Variance Dari Sekuritas Ke I Nanti Dijumlahkan Ditambahkan Dengan Penjumlahan Dari Nilai Rate Of Return Sekuritas Ke I Dikalikan Rate Of Return Sekuritas Ke C Dikalikan Dengan Standar Deviasi Sekuritas Ke I Dengan Masa Ke C Ini Ini Kovariance Nah Maka Variance Dalam Portofolio Dapat Dinyatakan Dalam Matrix Berikut Ini Ini Saham Ke I Jadi Variance Bisa Dilihat Seperti Ini Nah Selanjutnya Ini Ada Contoh Yang Kedua Di Basar Modal Itu Terdapat Dua Saham Yakni Saham X Dan Saham Z Dimana Saham X Itu Menawarkan Rate of Return Itu 16,15% Kemudian Untuk Saham Z Itu Menawarkan Return Itu 12% Nah Selanjutnya Saham X Itu Memiliki Deviasi Standar Itu Sebesar 8,8% Sedangkan Untuk Z Itu Memiliki Deviasi Standar Itu 5% Nah Selanjutnya Investor Ini Ingin Membentuk Portofolio Dengan Komposisi Ini Adalah Bobot Jadi 40% Saham X Dengan 60% Saham Z Ini Adalah Bobot Untuk Saham X Kemudian Ini Adalah Bobot Untuk Saham Z Nah Pertanyaannya Adalah Kita Disuruh Mencari Nilai Dari Expected Return Dari Portofolio Tersebut Dan Nilai Dari Resiko Untuk Portofolio Ini Jika Diketahui Koefisien Korelasinya Ada 3 Yang Pertama Adalah Positif 1 Yang Kedua Adalah Positif 0,25 Dan Yang Ketiga Adalah Negatif 1 Nah Kita Langsung Ke Penyelesaian Ini Sudah Saya Tuliskan Untuk Masing Saham X Dan Z Nilai Dari Return Yang Ditawarkan Kemudian Standar Reviasinya Dan Bobot Dari Masing Sekuritas X Dan Z Di Portofolio Yang Dipentuk Nah Maka Nilai Dari Expected Return Dari Portofolio Yang Dipentuk Dengan Dua Saham X Dan Z Ini Itu Bisa Dicari Dengan Rumus Ini Sudah Kita Bahas Di Kita Berarti Menggunakan Rumus Yang Ketujuh Ini Jadi Expected Return Dari Portofolio Itu Merupakan Perkalian Dari Bobot Dikalikan Dengan Return Dari Ekspektasi Sekuritas Ke I Jadi 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 Kita Pakai Ini Berarti Kita Tinggal Mengalikan Aja Ini Bob Berarti Karena Kita Punya Dua Sekuritas Yakni X Dan Z Berarti Ini Adalah Bobot Sekuritas Ke I Yakni Bobot Sekuritas X Sebesar 0,4 Atau 40% Dikalikan Dengan Return Yang Diharapkan Sebesar 0,1615 Ditambahkan Dengan Bobot Untuk Sekuritas Ke Z Dikalikan Dengan Return Yang Diharapkan Dari Sekuritas Ke Z Ini Nanti Dijumlahkan Ternyata Nilai Dari Expected Return Atau Return Yang Diharapkan Dari Portofolio Yang Merupakan Gabungan Dari Sekuritas X Dan Z Itu Senilai 0,1174 Nah Selanjutnya Untuk Menghitung Resiko Portofolio Kita Kan Bisa Menghitung Nilai Dari Variance Atau Bisa Kita Nilai Dari Standar Deviasi Dimana Standar Deviasi Itu Akar Dari Variance Kita Menggunakan Rumus Yang Ditabil Ini kita Karena Dua Sekuritas Maka Kita Menggunakan Rumus Yang Atas Maka Tinggal Dimasukkan Aja Nah Ini Karena Kita Disoal Itu Diketahui Koefisien Korelasinya Ada Tiga Yakni Positif Satu Terus 0,25 Dan Negatif Satu Maka Kita Ada Tiga Nilai Standar Deviasi Untuk Masing-masing Bentuk Portofolio Dimana Untuk Yang Standar Deviasi Portofolio Pertama Itu Ketika Ini Ketika Rho Atau Koefisien Korelasinya Ini Adalah Satu Ini Jadi Ini Tinggal Dimasukkan Aja Sesuai Rumus Teman-teman Jadi Ini Adalah Besar Rate Of Return Dari X Dikalikan Standar Deviasi Dari X Ditambahkan Ini Rate Of Return Dari Z Dikalikan Dengan Oh Sorry Berarti Ini Harusnya Silahkan Ini Harusnya Bukan 0,40 Teman-teman Tapi Ini Karena X Y Y Yang Menyatakan Expected Return Maka Silahkan Kalian Ganti Jadi 0, Berapa Ini Ini Salah Hitung Berarti Berarti Nilai Dari Expected Return X 1 Kuadrat Silahkan Coba Perhatikan Lagi X 1 Kuadrat Itu Oh Ya Sorry Berarti Benar Ya Bobot Portofolionya Sorry Jadi Ini Benar 0,4 X Satunya Itu Bukan Rate Of Return Tapi Bobot Dari Portofolionya Bobot Dari Sekuritasnya Bobot Sekuritas Untuk Yang X Dikalikan Dengan Standar Reviasinya Dikuadratkan Ditambahkan Bobot Sekuritas Z Dikalikan Dengan Standar Deviasinya Kemudian Ini Dua Kali Bobot Sekuritas X Dikalikan Bobot Sekuritas Z Dikalikan Dengan Rho Atau Koefisien Korelasi Dikalikan Dengan Standar Deviasi X Ini Standar Deviasi Z Nanti Dihitung Ini Untuk Yang Pertama Ketika Standar Deviasinya Satu Nah 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 Untuk Standar Deviasinya 2 Tinggal Dikanti Aja Teman Teman Ini 0,25 Kemudian Ini Yang Standar Koefisien Korelasinya Itu Min 1 Tinggal Dikanti Aja Ini Ternyata Nilainya Berbeda Beda Ketika Koefisien Korelasinya Tingkat Keeratannya 1 Ternyata Standar Deviasinya 0,06 Nah Kalau Kalian Perhatikan Disini Nah Ini Membuktikan Bahwa Ketika Koefisien Korelasi Atau Keeratan Dua Sekuritas Yang Bernilainya Negatif 1 Maka Akan Menurunkan Resiko Atau Menurunkan Standar Deviasinya Ternyata Benar Silahkan Kalian Perhatikan Ketika Koefisien Korelasinya Negatif Itu Tingkat Resikonya Yang Dilihat Atau Yang Ditentukan Dengan Menghitung Standar Deviasinya Ternyata Paling Sedikit Ini Dari Tiga Nilai Ini 0,06 0,05 Ini adalah 0,005 Jadi Benar Secara Teori Kalau Tingkat Keeratan Dua Sekuritas Atau Lebih Itu Nilainya Negatif Itu Pasti Akan Meminimalisir Atau Mengurangi Resiko Dari Portofolio Tersebut Jadi Benar Ini Silahkan Kalian Pelajari Lagi Contoh Soal Dan Penyelesaian Di Contoh Soal Yang Pertama Dan Kedua Nah Disini Ada Tiga Soal Sebagai Soal Latian Silahkan Kalian Coba Kerjakan Bersama Sama Dengan Teman Satu Kelompok Nanti Hasilnya Bisa Kalian Share Atau Kalian Kumpulkan Di Learning Yang Nanti Saya Bikinkan Foldernya Nanti Kalau Ada Pertanyaan Atau Ada Hal Yang Belum Kalian Pahami Silahkan Kalian Bisa Tanyakan Ke Whatsapp Group Seperti Biasa Untuk Pertemuan Hari Ini Berarti Kita Sudah Selesai Kita Hanya Membahas Tentang Bagaimana Cara Menghitung Besarnya Imbal Hasil Dan Resiko Dari Satu Sekuritas Atau Sekuritas Tunggal Maupun Sekuritas Portofolio Atau Kumpulan Dari Sekuritas Portofolio Nah Ini Silahkan Kalian Kerjakan Semoga Materi Di Pertemuan Hari Ini Yang Saya Sampaikan Bermanfaat Untuk Kalian Semua Saya Akhiri Saya Cukupkan Pertemuan Kali Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh